Intro Ratusan warga desa pakal kecomatan licin kabupaten penyuangi Jawa Timur Kawal proses persidangan 3 pejuang tanah warga pakal di kantor pengadilan negeri penyuangi Rabu 14 Juni 2023 Dengan membentangkan banner bertuliskan hentikan kriminalisasi petani, poster usir setan tanah, bebaskan trio pejuang pakel, dan cabut hak guna usaha atau HGU PT Bumi Sari Aksi damai ratusan warga dilakukan di Jalan Adi Suci Top Banyuangi Secara bergantian, satu persatu perwakilan warga berorasi meminta agar keadilan ditegakkan Dan tidak ada kriminalisasi pada petani Terlebih penanggapan terhadap tiga warga pakal diduga cacat prosedur Sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah pertimbangan oleh hakim yang menjadi wakil Tuhan dalam persidangan Ketua Rukun Tani Pakal Harun mengatakan Aksi ratusan warga di depan kantor pengadilan negeri penyuangi Merupakan bentuk dukungan moral atas ditahannya tiga warga pakal Yakni, kepala desa dan dua kepala dusun Pihaknya memiliki keyakinan bahwa tiga pejuang pakal tidak bersalah Yang pertama tujuan masyarakat ini menanggungkan aksi Bahwa masyarakat atau warga pakal ini memberi dukungan moral kepada ketiga tersangka Yang sampai saat ini masih ditahan oleh kejaksaan Terlebih harun menambahkan pengadilan negeri Banyuwangi dapat memproses hukum perkara ini Dengan lebih memendingkan kepentingan warga pakal Sehingga keadilan terhadap masyarakat kecil atau petani dapat hadir di sini Contohnya pada hari ini adalah agar segera ketiga warga pakal ini dibebaskan Dan BPN Banyuwangi kami harap juga segera mengembalikan tanah warga pakal yang selama ini dikeluarkan oleh 5 hari Kami harap BPN Banyuwangi ini mengakui bahwa surat yang pernah dikeluarkan 2018 itu Bahwa berdasarkan pernyataan surat JPN itu tidak ada hak yang bisa pakal Jadi hak yang bisa pakal itu hak yang nomor 1 ada Riza Bayu Ada yang bisa kelonceng, hak yang nomor 8 itu ada Riza Bayu Selama proses persidangan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Banyuwangi, warga terus mengkumandankan solawat secara bersama-sama Hingga persidangan selesai dengan pengawalan puluhan petugas kepolisian dari Polresta Banyuwangi Ratusan warga pakal membubarkan diri dengan tertib kembali ke rumah masing-masing Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan Terima kasih telah menonton!